Honda X5 merupakan cucu Honda Cup atau Honda Astraea Sedangkan di Indonesia yang populer adalah Honda Astraea Prima Honda X5 masih dijual sampai sekarang dan merupakan motor paling populer di Malaysia Berarti ini diperbarui malah di sana ya dengan model yang sama seperti itu Hanya upgrade-upgrade kayak gini aja ya guys ya Oh my god, seru sih Naik motor baru tapi serasa motor jadul gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah guys ya Kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat iman di dalam nada kita guys ya Alhamdulillah Dan semoga teman-teman sekalian yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT Yang belum punya pekerjaan Semoga segera punya pekerjaan Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Disini ada 5 motor yang disukai di negara Malaysia Oke, saya sebenarnya kalau di Malaysia itu banyak melihat ya Kalau daripada konten-konten orang-orang yang ada di sana Ataupun TKI yang ada di sana Kebanyakan mereka itu motornya itu jadul-jadul ya guys ya Motor-motor lawas gitu Motor-motor lama Sedangkan kalau di Indonesia Kalau kita lihat itu motornya sudah kayak yang gede-gede gitu ya guys ya Kayak NMAQ, PCX, dan lain sebagainya Dan saya jarang sekali melihat di Malaysia itu motor-motor yang kayak gitu gitu Rata-rata itu yang kayak Astra, apa namanya Honda-Honda yang dulu itu Tapi itu memang kayak klasik banget gak sih Terus kayak Jupiter dan lain sebagainya Itu yang biasa saya lihat gitu kan Tapi kalau moge-mogenya tidak bisa diragukan lagi juga banyak di sana guys ya Cuman kebanyakan yang terekspos, yang dipakai oleh masyarakat sana itu Kayak peda-sepeda ataupun apa namanya motor yang kayak udah ini guys ya Lama gitu ya Sedangkan di Indonesia itu kadang udah gak kepake gitu Kadang di sana bagus tapi di Indonesia udah kayak jelek Terus gak bisa dipake gitu Karena saking lamanya Mungkin, mungkin ya mungkin Keluarannya itu lebih dulu di Indonesia ataupun di Malaysia saya kurang tau Tapi kalau dari segi istilahnya di sana itu terawat gitu ya guys ya motor-motornya Oke tanpa berlama-lama guys langsung saja Disini ada daripada Hai Sobat Otomotif ya Langsung saja di subscribe linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya let's go Wow Malaysia adalah negara tetangga Indonesia Negara ini punya selera yang sedikit berbeda untuk urusan sepeda motor Sebab ada beberapa model yang tidak ada di Malaysia dan sebaliknya Iya betul Contohnya Yamaha RXZ Di Malaysia motor ini cukup populer dan sangat diminati masyarakat Namun jauh berbeda dengan di Indonesia Yang lebih suka Yamaha RX King Selain itu di Malaysia ada juga motor yang belum disuntik mati hingga gini Tapi sudah masuk jadul di Indonesia Kalau di Indonesia banyak yang udah disuntik mati gitu loh guys ya Jadi kayak gini ini udah hampir 1-2 ya banyak Tapi banyak yang udah gak bisa dipakai gitu guys kalau di Indonesia Nah berikut sudah saya rangkum 5 motor yang disukai di negara Malaysia Nah apalagi ini Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Oke Tuh Ini nih ini udah gak ada nih guys disini Maksudnya udah jarang saya temui Kecuali mungkin di pelosok-pelosok ya Oh my god Ini Sogun ya Suzuki Sogun itu Oh my god Honda X5 Honda X5 merupakan cucu Honda Cup atau Honda Astraea Sedangkan di Indonesia yang populer adalah Honda Astra Prima Honda X5 masih dijual sampai sekarang Dan merupakan motor paling populer di Malaysia Oh my god Masa hidup Honda X5 sangat panjang Motor ini pertama muncul pada tahun 1986 Motor bebek ini disebut motor pertama bagi banyak orang di Malaysia Tahun-tahun awal mesinnya masih buatan Jepang Berkapasitas 97 cc Tapi kemudian disegarkan jadi 110 cc Motor ini dikenal bandel dan membuatnya punya tempat di Malaysia Hmm Pada tahun 2020 sekarang Motor ini hadir lagi dengan spesifikasi dan desain yang berbeda Dengan mesin berkapasitas 110 cc X5 menghasilkan tenaga hingga 8,54 dk Spesifikasi dapur mesin ini membuat Honda X5 mampu beraduk di jalanan Oh Selain itu pada dapur pacunya juga diupgrade dengan teknologi sistem injeksi Agar bahan bakar yang digunakan semakin irit Tak hanya itu saja tenaga mesin yang dihasilkan semakin Sebentar guys ya berarti ini diperbarui malah disana ya dengan model yang sama seperti itu Hanya upgrade-upgrade kayak gini aja ya guys ya Oh my god Seru sih Naik motor baru tapi serasa motor jadul gitu Makin responsif Untuk mendiskribusikan tenaga ke roda Honda X5 menggunakan rantai dengan gearbox manual tanpa kopling Seperti motor bebek Honda lainnya Baru tau sih guys Suzuki RGV120 Motor ini merupakan sepupu dari Satria Dua Tak Oh Satria Jika dilihat dengan seksama motor ini hampir mirip 100% dari segi bodi maupun mesin Yang berbeda hanyalah namanya Motor ini lahir pada akhir tahun 1990an Dan menyasar para konsumen muda yang gemar motor cepat dan punya kopling Betul Secara desain motor ini juga punya keunggulan ketimbang Honda X5 Karena lebih modern Dengan mesin 120 cc motor ini sangat gesit di jalanan Kekurangan motor ini adalah borosnya konsumsi bahan bakar Betul Tak beda jauh dengan di Indonesia Di jamanya RGV120 lakat dengan anak muda korban gaya road race Alias balapan bebek Yang bombing saat itu Beda nama ya Beda nama ya Yamaha Ericset Di tahun 90an motor ini disebut bakal membuat pengendaranya di lirik kaum hawa Yamaha Ericset adalah motor dua tak yang diproduksi oleh Yamaha motor korporation Dan muncul pada tahun 1985 Ericset ini sangat populer di negara Malaysia Dengan mesin 135 cc motor ini sangat kencang di jalanan Dan menyaingi motor-motor lain Ericset tidak hanya tampan Tetapi juga memiliki performa yang pas untuk orang Malaysia Pada tahun 1990 Yamaha memberikan penyegaran kepada Ericset Dengan tambahan pilihan warna yang baru Dan pembaruan di bagian mekanikal Jika sebelumnya memakai transmisi 5 Sekarang dirubah menjadi 6 percepatan Sementara kenalponnya sudah dibakali ke atali konverter Yang ramah lingkungan Gagal gitu guys ya Sudah lama tapi disana masih baru Keren Maksudnya disana itu terawat banget gitu loh guys ya Kalau disini nyari yang Kalau RX King itu memang banyak gitu Cuman Yang orisinil gitu guys Itu agak-agak susah gitu Kalau ada pun agak-agak mahal gitu guys ya Yang kebanyakan itu memang udah di preteli gitu Dan adanya kayak di agak kampung-kampung gitu guys Kalau di perkotaan itu hampir-hampir Jarang sekali terlihat seperti itu ya Yamaha Y125Z Y125Z atau lebih dikenal sebagai Yamaha Z Di Eropa adalah motor underbone 125cc 2Tak Pertama muncul pada tahun 1998 Sebagai penerus Y110SS Motor ini adalah motor bebek 2Tak Pertama yang hadir dengan katalik converter Dengan spek mesin 125 Motor ini juga sangat besit di jalanan Oke Hampir menyaingi Yamaha RXZ Motor ini dijual di sebagian besar negara di Asia Tenggara Terutama di Malaysia dan Singapura Serta Yunani Motor ini tidak masuk ke Indonesia Dan menjadi barang kolektor bagi sebagian orang Oh Oke Gak masuk Oke Patusan Mirip Jupiter Tapi kenal potnya yang kayak gitu Yamaha TZM150 Motor legendaris ini juga cukup populer di negara Malaysia Karena desain dan spesifikasi mesinnya Sedangkan di Indonesia motor ini menjadi bulan kolektor Ya Karena motor ini sangat langka Motor ini muncul pada pertanggahan tahun 90an Bagus banget sih guys Yamaha meluncurkan TZM yang saat itu membuat gembar segmen motor sport Wow Jangan body full firing Motor 2Tak ini menjadi lawan sepadan motor-motor di kelasnya Wow Motor ini masuk ke Indonesia dengan status CPU Dibawa oleh PT Yamaha Motor Kencana Indonesia Dananya diproduksi terbatas TZM150 dibakali mesin 150 cc 2Tak Dan berpendingin cairan Yang membuatnya disukai pecinta kecepatan Tenaganya bisa melebihi motor sport modern bermesin 250 cc Hal itu disebabkan oleh konfigurasi 2Tak yang dinilai lebih berdaya dari 4Tak Gila 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 Bagus banget Oh my god Wow Ini cewek-cewek pada nempel kalau kayak gini ya guys ya Oh my god Itulah tadi ya Sederet 5 motor yang disukai di negara Malaysia Saya juga suka gitu guys ya Tapi kalau yang terakhir Kalau yang istilahnya Yang bebek-bebek itu udah biasa gitu kan Ternyata orang Malaysia gitu ya guys ya Sekarang RXZ amat mahal di Malaysia Kalau dikira rupiah sekitar 51 juta rupiah guys ya Itu pun dikira masih murah Ada juga RXZ yang dijual sekitar 100 juta Oh my god Selera orang Malaysia Oke motor populer di Malaysia Oke ini ada deretannya guys Kita disepil nih disini RXZ 135 125 ZR Oke Terus Y15 LC 135 Y16 Legenda Legenda 115 EX5 Scooter NVX Kawasaki RR 150 Dari dulu sampai sekarang EX5 tetap top di Malaysia Tak akan pupus di telan zaman Weterbaik Memang ya Oke RXZ di Malaysia Jalannya mendukung Bener juga sih Ya kan Karena jalannya bener Sekarang yang diimport dari Indonesia itu MXling Supra GTR Dan R25 Oke Sekarang mana ada orang Malaysia Minat motor Suzuki Kebanyakan berpindah ke Yamaha Sama Honda Oh gitu Seleranya Oke Jadi kebanyakan mereka itu suka dengan Yamaha dan Honda Suzuki agak kurang kayaknya ini ya Oke Suzuki, Astria, Shogun dan lain sebagainya Itu yang Saya dulu pertama kali punya itu Yang Shogun 110cc Yang kayak Satria tadi Terus abis itu ada Shogun yang 125 Terus abis itu baru ganti Honda Soalnya kalau Suzuki itu sering-sering apa ya Kayak Kalau gak ngerti kenapa ya Disini saya juga pake Suzuki gitu kan Suzuki LED Itu Ban belakangnya pasti cepet bocor Entah kenapa gitu Entah siapa yang salah Suzuki gak tau ya Tapi kalau istilahnya Honda Terus Yamaha Itu enak gitu pakenya Gak tau kenapa gitu Siap Oh Bank request kerajaan ini Supaya kecilkan lagi nomor platnya Gue lihat motor jadi berat Sebab nomor platnya Oke Sekarang yang paling top itu LC135 Y15ZR Yamaha RX Oke EX5 Dan Y16 Oke Keren 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 Makasih buat temen-temen semua yang sudah komen disini ya guys Kita bisa tau nih Selera daripada orang Malaysia Terus istilahnya Motor-motor yang disukai Gitu kan Wow Seleranya gila sih Ya kan Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih buat temen-temen semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai So Motor impian temen-temen apa Silahkan komen di bawah Kalau saya pengen yang belakang tadi itu guys Tapi Itu kayaknya mahal banget sih Karena di Indonesia gak masuk Dan itu jadi kolektor gitu Oh my god Semoga bisa Tahun ini bisa beli motor Yang di impikan Amin Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton